Mengatakan ini, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyapu sembilan surga. Semua orang merasa sulit bernapas. Surga sangat kuat, dia benar-benar mengalahkan orang suci yang tak terkekang. Ya, dari kelihatannya, itu hanya serangan biasa. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Berengsek. Orang suci yang tak terkekang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia menstabilkan kidan darahnya dan ingin menyerang lagi. Tapi saat ini, ilusion Sein mulai bergerak. Saudara tak terkekang, izinkan saya melakukannya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi jutaan klon, menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka sangat padat sehingga tidak ada yang tahu mana yang asli. Klon yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Zan Chang Feng. Kurang ajar, telapak tangan surgawi dewa petir. Zan Chang Feng mencibir, petir yang tak berujung memenuhi tubuhnya dan membentuk bayangan dewa petir. Dia membanting telapak tangannya ke bawah. Ini bukanlah petir biasa. Dia telah mengolahnya dengan kekuatan garis keturunannya. Telapak tangan surgawi dewa petir dan telapak tangan surgawi dewa petir adalah keahlian suku perang yang tiada taranya. Mereka sangat kejam. Benar saja, semua klon di langit hancur dalam sekejap. Ilusion Sein juga dipaksa mundur. Wajahnya pucat, dan matanya bersinar dingin. Zan Chang Feng mendengus. Saya telah mengatakan bahwa Anda berdua bukan tandingan saya. Enyah. Aku tidak akan membunuhmu. Dimana Lin Suan itu, suruh dia ke sini dan mati. Adegan itu hening. Semua orang kaget, takut, dan ngeri. Kedua orang suci telah dipaksa kembali oleh pihak lain. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Zan Chang Feng sungguh menakutkan. Setidaknya dia berada di level Sein tingkat atas. Apalagi pihak lain belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka tidak tahu betapa kuatnya dia. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut karena pihak lain mengancam akan membunuh Lin Suan. Jika ini terjadi di masa lalu, mereka akan mengira Lin Suan sudah mati. Tapi sekarang berbeda. Orang seperti apa Lin Suan itu? Dia telah membunuh banyak orang suci dan merupakan seorang anak ajaib tingkat atas. Apalagi statusnya mulia. Ketika dia datang, Ibu Suri dari Barat secara pribadi menyambutnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang anak ajaib yang menjadi pusat perhatian. Beberapa orang bahkan mengira bahwa dia tidak kalah dengan Alkaid Sein atau Yehudao. Sekarang, seseorang telah memprovokasi dia. Hal ini membuat semua orang bersemangat dan bahkan penuh harap. Huff. Orang-orang dari suku perang sungguh tercelah. Sen Jingkyu mendengus, dan wajahnya dingin. Pihak lain berani memprovokasi kakaknya Lin Suan. Gu Santong, Wu Hua, dan yang lainnya mengerutkan kening. Yehudao bertanya, Saudara Lin, apakah kamu memerlukan bantuanku? Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Dia hanyalah badut. Abaikan dia. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat menyerang. Apakah tamu? Siapa yang kamu panggil badut? Kamu mau mati? Ketika Zan Chang Feng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia berbalik dan mengambil langkah maju. Proyeksi dewa petir di tubuhnya meraung. Suara gemuruh guntur bergema ke segala arah, membuat takut orang-orang di sekitarnya hingga kulit kepala mereka mati rasa. Banyak orang yang langsung berlutut di tanah. Melihat ini, wajah Murong King Cheng menjadi dingin. Namun, dia tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan membuka susunannya. Arai ini telah disiapkan sejak lama. Mereka tahu bahwa akan ada generasi muda yang akan berdebat dan bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, mereka tidak menghentikannya ketika hal itu terjadi. Mereka hanya membuka barisan dan mengawasi dari samping. Murong King Cheng tidak mengkhawatirkan Lin Suan. Dia mempercayai Lin Suan. Dia tahu betapa kuatnya Lin Suan. Melihat susunannya terbuka, semua orang menghela nafas lega. Zan Chang Feng menatap Lin Suan dengan dingin. Nak, siapa yang kamu panggil semut? Mengapa? Apakah Anda tidak memiliki kesadaran diri? Tentu saja aku sedang membicarakanmu. Lin Suan duduk di sana dan memutar gelas anggurnya. Dia menatap Zan Chang Feng dengan santai. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zan Chang Feng. Anda sedang mendekati kematian. Zan Chang Feng sangat marah. Sebelumnya, dia dengan mudah mengusir kedua putra suci, dan memperoleh keuntungan yang menekan. Ia telah menjadi sosok yang tak tertandingi. Dia bersemangat dan ingin membunuh Lin Suan dalam satu gerakan. Tapi Lin Suan mengatakan bahwa dia adalah seekor semut. Tidak layak disebutkan. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Pada saat berikutnya, dia menunjuk ke arah Lin Suan. Kemarilah dan lawan aku sampai mati. Kamu jelas bukan tandinganku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Melawanmu sampai mati. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Lin Suan tidak akan menerima tantangan itu sama sekali. Di kejauhan, orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Cakrawala mengerutkan kening. Di antara mereka, para seniman bela diri dari Tanah Suci mencibir. Apa yang kamu maksud dengan meremehkan? Saya pikir Anda tidak berani menerima tantangan sama sekali. Itu benar. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan anak ajaib seperti San Chang Feng? Orang-orang ini mencibir. Mereka mengira Lin Suan takut. Seperti yang diharapkan, para seniman bela diri lain dari Tanah Suci mulai berbicara satu sama lain. Orang-orang dari suku perang bahkan lebih bangga lagi. Nak, kamu tidak berani menerima tantangan itu. Berlutut saja dan bersujud. Kami bisa memberimu kematian cepat. Zan Chang Feng juga tertawa. Jadi kamu pengecut. Kamu tidak berani menerima tantangan. Aku benar-benar tidak tahu cara tercelah apa yang kamu gunakan untuk membunuh selir perang dan Raja Singemas. Saya tidak berani menerima tantangan itu. Lelucon yang luar biasa. Lin Suan mencibir. Aku membunuh keempat Raja Perang dengan tanganku sendiri. Apa menurutmu aku tidak berani menerima tantangan itu? Hanya saja kamu terlalu sampah. Kamu tidak layak menerima seranganku. Suaranya seringan bulu, tetapi ditelinga semua orang, suaranya seperti guntur yang tiba-tiba meledak. Apa, empat Raja Perang dari suku perang dibunuh olehnya? Ya ampun, itu tidak mungkin. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Anak ini tidak akan berbohong, kan? Semua orang berdiskusi. Memang benar, orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Istana Lima Elemen mencibir. Lelucon apa? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membunuh keempat Raja Perang. Namun, begitu mereka selesai berbicara, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang dari suku perang memiliki wajah yang jelek. Sialan, itu kamu. Kamu membunuh keempat Raja Perang kami. Nak, aku tidak tahu berapa banyak tetua yang kamu gunakan dan berapa banyak sumber daya istana abadi kamu untuk membunuh keempat Raja Perang kita. Tapi dalam pertarungan satu lawan satu, kamu bukanlah lawan dari empat Raja Perang. Hari ini, aku akan membalas dendam. Saya akan memberitahu semua orang bahwa Anda hanyalah seekor semut. Kamu berani menyinggung suku perang kami. Kamu pasti sudah mati. Orang-orang dari suku perang meraung dengan ganas. Sementara itu, masyarakat sekitar tercengang. Apa, keempat Raja Perang benar-benar terbunuh? Ya Tuhan, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Sai, kenapa ada begitu banyak orang idiot yang merasa benar sendiri dan ceroboh di dunia ini? Hanya ketika kamu terbunuh barulah kamu menyadari betapa lemahnya dirimu. Karena kamu ingin mati, maka bergeraklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia melambaikan tangannya, tapi dia tidak punya niat untuk bangun. 2672 Berdiri dan bertarung, tubuh Zan Chang Feng memancarkan kilat. Lin Suan tertawa. Tidak perlu, aku masih bisa mengalahkanmu meskipun aku memberimu cacat pada kakiku. Anda sedang mendekati kematian. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Zan Chang Feng sangat marah. Dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung muncul di depan Lin Suan. Petir tak berujung melilit telapak tangannya. Lalu, dia meraih kepala Lin Suan dengan telapak tangannya. Nak, aku akan membuatmu berlutut dan menunggu kematianmu. Zan Chang Feng mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Ia itu betul. Dia ingin Lin Suan berlutut di depannya di depan semua elit di dunia. Dia ingin Lin Suan menderita kekalahan telak. Dia akan kehilangan muka. Banyak orang memahami niat Zan Chang Feng dan langsung tersentak. Sungguh kejam. Dia tidak hanya ingin membunuh Lin Suan, tetapi dia juga ingin menyiksanya sampai mati. Namun, apakah pihak lain bisa membunuh Lin Suan atau tidak adalah masalah lain? Ye Wu Dao, Gu Santong, Wu Hua, dan yang lainnya duduk di sana dan mengerutkan kening. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Domain Raja muncul dan memblokir petir yang menakutkan itu. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu, tapi dia tidak takut. Saat berikutnya, dia menoleh dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan petir. Ledakan. 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 Keduanya bertabrakan dan kekosongan terkoyak. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu segala arah. Untungnya, orang-orang di sekitar Lin Suan semuanya adalah elit-elit. Dampak energi tersebut tidak terlalu berbahaya bagi mereka, sehingga dengan mudah mereka menetralisirnya. Namun, para pembudidaya lainnya tidak seberuntung itu. Mereka semua mengaktifkan pertahanan dan armor mereka untuk melawan dengan sekuat tenaga. Saat mereka mundur ke jarak yang aman, mereka berseru karena melihat sosok di depan mereka didorong mundur. Apakah Lin Suan didorong mundur? Mereka memperhatikan dengan cermat. Tidak, itu bukan Lin Suan. Itu adalah kejeniusan dari Battle Lord. Ketika mereka melihat bahwa si jenius dari suku pertempuran, Zan Chang Feng, yang didorong mundur, mereka berseru. Orang-orang dari suku pertempuran berteriak. Mustahil. Kelopak mata Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Surga bergerak-gerak. Ledakan, 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 ledakan. Zan Chang Feng mundur lima langkah sebelum berhenti. Wajahnya muram dan matanya bersinar merah. Tubuhnya gemetar karena marah. Dia didorong kembali. Dia didorong kembali dalam pertarungan dengan Lin Suan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Pihak lain hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh. Namun, dia benar-benar mampu menjatuhkannya kembali hanya dengan serangan biasa. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Orang-orang di sekitarnya menelan ludah mereka. Mengapa pemandangan ini tampak begitu familiar? Belum lama ini, Zan Chang Feng telah mengalahkan putra suci tak terkekang dan putra suci mi ilusi dengan sikap yang begitu kuat dan merendahkan. Tapi sekarang, ini terjadi pada Zan Chang Feng. Dengan sikap yang lebih menghina, Lin Suan mendorong Zan Chang Feng kembali dengan serangan telapak tangan. Lin Suan ini terlalu kuat. Kekuatannya pasti meningkat lagi. Titik. Chang Feng, kamu, kamu, dao, 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 dan lainnya. Ye Wu Dao tertawa. Tampaknya kekuatan saudara Lin telah meningkat pesat. Tidak. Pada tingkat ini, perbaikannya sangat lambat. Hanya saja Lin Suan adalah sampah. Lin Suan mengangkat bahu dan meminum secangkir anggur lagi. Engah. Zan Chang Feng memuntahkan darah saat mendengar ini. Di kejauhan, orang-orang dari sekte tak terkekang dan istana ilusi sangat bersemangat. Orang suci yang tak terkekang mendengus. Benar saja, dia harus membayar atas perbuatannya. Orang suci ilusi mencibir. Mari kita lihat bagaimana Zan Chang Feng akan menangani hal ini. Suasana hati keduanya sedang bagus. Sebelumnya, mereka diprovokasi dan dipermalukan oleh Lin Suan. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Tapi mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Lin Suan akan dipandang rendah oleh Lin Suan yang lebih kuat. Ini membuat mereka merasa seperti sedang membalas dendam. Wajah tampan Zan Chang Feng berubah. Dia menatap Lin Suan. Nak, kamu mendekati kematian. Berdengung. Bayangan dewa petir meraung. Telapak tangannya berubah menjadi dua palu petir dan menyerang dengan cepat. Dalam sekejap, Lin Suan diselimuti. Lin Suan mendengus dan mengayunkan tinjunya. Ribuan bayangan kepalan tangan muncul di langit. Dia menggunakan tinju ilahi pertarungan surga. Bersama dengan tubuh sembilan yang ilahi, kekuatannya sangat menakutkan. Kedua skill pamungkas bertabrakan di langit. Lubang hitam muncul satu demi satu. Kerumunan orang terkejut. Wajah battle master dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Zan Chang Feng mengertakkan gigi dan meraung. Surga melawan tinju ilahi. Sialan, bagaimana kamu bisa melawan mistik battle tribeku? Dia menjadi gila. Lin Suan tidak hanya kuat, tapi dia juga menggunakan skill pamungkas battle tribe miliknya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah keterampilan pamungkas Lin Suan adalah keterampilan pamungkas suku pertempuran? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Huff! Skill pamungkas seperti itu sia-sia di tanganmu. Tentu saja, saya akan mengambilnya dan menggunakannya. Lin Suan mendengus. Saat berikutnya, dia berdiri. Aura mengerikan meledak. Seolah-olah Raja Abadi yang tiada taranya telah terbangun. Semua orang merasakan tubuh mereka menegang. Mereka tidak bisa bernafas. Faktanya, bahkan kaum Chosen pun terkejut. Kamu benar-benar tidak menarik minatku. Jadi sekarang, semuanya sudah berakhir. Lin Suan mengulurkan telapak tangan besar dan membantingnya ke depan. Huff! Zan Chang Feng mendengus dan mengaktifkan bayangan dewa petir untuk melawan. Pada saat yang sama, tubuh utamanya bergabung. Lima klon guntur. Dalam sekejap, dia menggunakan mistik hebat lainnya. Bas dengungan-dengungan. Kilatan petir lima warna keluar dari tubuhnya. Masing-masing berubah menjadi klon petir dan menyerang Lin Suan. Adegan ini sangat mendadak dan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk mencegahnya. Oh tidak, anak itu dalam bahaya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata para elit bergerak-gerak. Para orang suci bahkan lebih terkejut lagi. Dengan waktu dan kecepatan seperti itu, akan sulit bagi Lin Suan untuk menghindar. Boom-boom-boom. Lin Suan tidak mengelak. Kelima klon dewa petir semuanya mendarat di tubuhnya. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Petir memenuhi langit. Tempat di mana dia berada berubah menjadi lautan petir. Energi penghancur dunia menderu tanpa henti. Hahaha. Melihat adegan ini, semua seniman bela diri suku perang tertawa. Sekte Yin Yang, istana lima elemen, dan tanah suci sembilan surga semuanya tertawa. Mari kita lihat bagaimana anak ini mati. Lima klon petir mengandung energi yang sangat besar. Bahkan para saint dan saintes pun merasa ketakutan. Jika dia terkena secara langsung, dia akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Selama Lin Suan terluka parah, sisanya akan mudah. Zan Chang Feng pasti akan membunuh Lin Suan. Yang lain juga sedang berdiskusi. Wu Hua, Gu Santong, Ye Wu Dao, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Shen Jingkyu dan Murong King Cheng bahkan lebih khawatir. Mereka bahkan ingin membantu. Namun, naga merah menggelengkan ekornya dan berkata, Jangan terlalu bersemangat. Ini hanya serangan kecil. Tidak akan menyakiti anak ini. Dia selalu berada di sisi Lin Suan. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan. Ketika saatnya tiba, itu pasti akan membuat para orang suci tercengang. 2673 Petir menyambar tubuh Zan Wu Hen, dan bayangan dewa petir berputar di belakangnya. Dia menghancurkan bayangan tinju dan kemudian melihat lautan petir di depannya dengan senyuman puas. Bocah Sembrono, apa menurutmu kamu bisa melawanku hanya dengan kekuatanmu? Kamu terlalu naif. Hari ini, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Dia sangat percaya diri dengan serangannya. Menurut perkiraannya, pihak lain pasti akan terluka parah, dan kemungkinan besar kehilangan separuh nyawanya. Selanjutnya, dia bisa membunuh lawannya. Anda sangat yakin dengan serangan Anda, bukan? Tapi aku minta maaf telah mengecewakanmu. Suara tenang datang dari lautan petir di depannya. Kemudian, lautan petir terkoyak oleh seberkas cahaya pedang. Lalu, Lin Suan keluar. Dia mengenakan jubah merah cerah dan memiliki wajah tampan. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Saat Lin Suan berjalan keluar, hati semua orang berdebar kencang. Ketika mereka melihat kondisi Lin Suan, mereka menjadi gila. Surga, apa yang sedang terjadi? Dia baik-baik saja, dia tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak mungkin hanya ilusi, bukan? Para orang suci dan orang suci terkejut. Mereka menggunakan segala macam teknik jiwa rahasia untuk menyelidikinya. Namun, ketika mereka menyadari bahwa Lin Suan benar-benar tidak terluka, para orang suci dan orang suci tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak dapat memahaminya. Pertahanan, pertahanan yang kuat. Bagaimana pertahanan anak ini bisa begitu kuat? Akhirnya seseorang berteriak. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu menghela nafas lega. Wuhua, Gus Santong, Pangeran Agung Xia, dan yang lainnya terkejut. Ekspresi Yewudao sangat serius. Dia tahu bahwa Lin Suan tidak terluka. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan memblokirnya sedemikian rupa. Menurutnya, Lin Suan seharusnya menggunakan pedang ki yang kuat untuk menghancurkan lima petir doppelganger, bukan pertahanan yang kuat. Petapa Teksuan duduk di sana sambil tersenyum. Namun, matanya tertuju pada Lin Suan seperti bintang di langit padam. Dia ingin melihat melalui dirinya. Mustahil, bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Zan Chang Feng berteriak seolah dia melihat hantu. Dia tahu betapa menakutkannya lima guntur doppelganger itu. Jika serangan itu membombardir para Sein dan Saintes, maka hal itu pasti akan menghancurkan separuh hidup mereka. Selanjutnya, kelima klonnya telah terkena serangan. Ini pasti akibat dari cedera serius. Dalam skenario terburuk, ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Namun, bukan hanya pihak lain yang tidak terluka parah, dia juga tidak terluka sama sekali. Hal ini membuatnya curiga bahwa lima klon petir miliknya tidak mengenai lawannya sama sekali. Apa lima doppelganger petir? Itu hanya lima petir air. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyakitiku? Lin Suan berhenti tersenyum. Aku bilang, semuanya sudah berakhir sekarang. Dia mengambil langkah maju, dan tubuh sembilan yang ilahi miliknya meletus. Tanda misterius muncul di tubuhnya satu demi satu, dan tinju yang menakutkan meledak. Tinju ilahi yang memerangi surga mengguncang langit dan bumi. Lin Suan menggunakan salah satu jurus pamungkas dari tinju dewa pertarungan surga. Tinjunya sepertinya telah berubah menjadi matahari tiada taraf yang membubung ke langit. Sialan, blokir untukku. Zan Chang Feng menggunakan bayangan dewa petir untuk melawan. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan langit runtuh dan bumi retak. Bayangan dewa petir ditembus, dan retakan yang mengerikan muncul. Dengan ledakan, bayangan dewa petir misterius meledak, berubah menjadi langit penuh petir yang menembus kehampaan. Zan Chang Feng memuntahkan seteguk darah dan terus mundur. Darahnya menembus tanah dan mewarnai kekosongan menjadi merah. Jubah perang di tubuhnya berwarna merah cerah, dan mengeluarkan bau darah yang mengerikan. Sangat kuat, tinju yang sangat kejam. Bagaimana anak ini bisa memiliki teknik tinju yang begitu kuat? Bukankah dia seorang pendekar pedang? Pada saat ini, putra dan putri suci semuanya terkejut. Para penggarap kuat dan tokoh generasi tua juga terkejut. Uhua, Gus Santong, Pangeran Agung Sia, dan yang lainnya juga berdiri, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ekspresi Yewudao bahkan lebih serius. Dia menatap tubuh Lin Suan. Fisik yang kuat. Apa yang dia pedulikan bukanlah kekuatan tempur Lin Suan, tetapi tanda berkedip di tubuh Lin Suan. Jelas sekali bahwa ini adalah teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Dia merasa tubuh sucinya bereaksi terhadap hal itu. Bahkan darah di tubuhnya pun berjatuhan. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa apa yang bisa merangsang reaksi tubuh sucinya pastilah adalah fisik yang tak tertandingi. Dia tidak memilikinya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun, pihak lain akan memiliki fisik seperti itu. Begitu kuatnya, teknik pemurnian tubuh macam apa ini? Apakah itu kemampuan tertinggi istana abadi? Yewudao terkejut. Dia tahu bahwa Lin Suan tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Itu pasti teknik pemurnian tubuh yang tak tertandingi yang dapat menyebabkan keributan seperti itu. Saudara Lin sungguh terlalu mengejutkan. Uhua dan Gu Santong juga tersenyum pahit. Fisik yang kuat, seru pangeran Agung Sia. Mata grit misteri Sein bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Jelas sekali, adegan ini juga di luar dugaannya. Saat ini, hatinya sedang dalam kekacauan besar. Seperti yang diharapkan dari Master Istana Abadi, seorang jenius yang tiada taranya. Sepertinya saya harus mengevaluasinya kembali. Pangeran misteri besar terkejut. Shen Jingkyu bertepuk tangan dengan gembira. Wow, jadi saudara Lin Suan sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya dia, tapi Murong Qingchen, yang berdiri di samping, juga mengungkapkan senyuman. Di antara mereka, Naga Merah adalah yang paling tenang. Ini karena dia sudah tahu bahwa inilah hasilnya. Saat ini, dia tersenyum seperti monster tua. Hahaha, kaget, gemetar. Saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya tubuh sembilan yang ilahi. Di sisi lain, Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, Tanah Suci Sembilan Surga, dan Dinasti Taiyi semuanya memiliki wajah pucat. Adegan ini pun membuat mereka kaget. Mereka bahkan tidak berani mengejek Lin Suan lagi. Semuanya tercengang. Tubuh mereka gemetar. Orang-orang dari suku perang berteriak dengan gila-gilaan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Ah, gelombang! Zan Changfeng meraung ke langit. Tubuhnya berlumuran darah, dan rambut hitamnya diwarnai merah, menari tertiup angin. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia menggunakan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Aura menakutkan menyebar, dan bayangan Dewa Petir di belakangnya dengan cepat memadat lagi. Tapi kali ini berbeda. Baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya, dan dia memegang pedang berwarna merah darah. Jelas sekali, ini adalah hasil dari kekuatan garis keturunannya. Bayangan Dewa Petir bukan hanya serangannya, tapi juga wilayah rajanya. Sekarang setelah dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nak, aku tidak ingin mengungkapkan kartu trufku sebelumnya. Tapi sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Dia sangat marah. Dia ingin membunuh Lin Suan dengan cara apapun. Mengerikan sekali, Zhan Chang Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Ini adalah kekuatan dari kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan suku perang sangat menakutkan. Dan dikabarkan bahwa semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Zhan Chang Feng benar-benar menakutkan. Benar sekali, perlombaan perang terlalu kuat. Namun, Lin Suan itu bahkan lebih menakutkan. Saya ingin tahu apakah Zhan Chang Feng bisa mengalahkan Lin Suan. Saya kira tidak demikian. Tapi mungkin bukan itu masalahnya. Semua orang berdiskusi. Saat ini, mereka tidak terlalu memikirkan Zhan Chang Feng. Hal ini membuat Zhan Chang Feng sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia menjerit dan menyerang seolah-olah dia sudah gila. 2674 Melihat pemandangan ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Apa menurutmu kamu bisa menjadi sombong di hadapanku hanya karena kamu memiliki kekuatan garis keturunan? Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan membuka enam segel di atasnya. Bukan begitu seharusnya kamu menggunakan petir. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu petir yang sebenarnya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Tiba-tiba, percikan petir muncul di pedang sumber naga kuno. Pada saat berikutnya, dia menggunakan pedang guntur sembilan kali lipat. Mengaum gelombang. Dengan tebasan, tiga naga petir berlari keluar dari angin pedang, memperlihatkan taring dan cakar mereka. Masing-masing sangat menakutkan, seolah-olah itu nyata. Mereka menyerang ke depan, membawa petir yang menakjubkan. Naga petir yang menakutkan membawa kekuatan petir, dan ledakannya menghancurkan bumi. Bayangan dewa petir mengenakan baju besi berwarna merah darah dan memegang pedang berwarna merah darah. Itu menyapu segalanya, tapi ketiga naga petir itu terlalu menakutkan. Pada akhirnya, mereka merobek bayangan dewa petir. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Astaga, teknik pedang petir anak ini sangat menakutkan. Dia gila, dia bukan manusia. Suku perang sebenarnya kalah. Saya sudah mengatakan bahwa anak ini adalah pendekar pedang yang tiada tarahnya. Bagaimana mungkin dia tidak menggunakan teknik pedangnya? Teknik pedangnya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka sudah tahu bahwa Lin Suan adalah pendekar pedang yang tiada tarahnya, dan mereka menantikan untuk melihat Lin Suan menggunakan pedangnya. Benar saja, dengan tebasan, kartu truf Zan Chang Feng langsung rusak. Banyak elit berteriak kegirangan. Mereka tidak ada hubungannya dengan kedua belah pihak, dan mereka hanya ingin menyaksikan pertarungan seru. Sekarang, teknik pedang Lin Suan telah benar-benar mengejutkan mereka. Engah gelombang. Zan Chang Feng memuntahkan darah dan terbang keluar. Jubahnya robek, dan ada luka pedang yang mengerikan. Tubuhnya hampir terbelah dua. Darah muncrat, mewarnai langit menjadi merah. Chang Feng. Ketika para elit suku perang melihat ini, mereka tidak dapat menahannya lagi. Mereka bergegas maju dan membawa Zan Chang Feng kembali. Kemudian, mereka mengobati lukanya. Banyak elit suku perang menatap Lin Suan dengan mata merah. Ah, bocah sialan, Anda sedang mendekati kematian. Saya akan membunuh kamu. Huff, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Keluar dari sini. Lin Suan dengan dingin berteriak. Ketiga naga guntur meraum bersama di langit. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan seniman bela diri Betel Rache terus mundur. Ekspresi mereka jelek, dan yang lainnya tercengang. Dia terlalu kuat. Meskipun Lin Suan ini masih muda, dia masih menunjukkan sikap tuan satu generasi. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Tunggu saja, jangan sombong. Orang nomor satu di generasi muda klan pertempuran kita tidak datang. Tapi dia akan segera tiba di sini. Pada saat itu, dia secara pribadi akan mengambil nyawamu. Seniman bela diri The War Rache meraum marah. Yang lain terkejut dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Apa, orang nomor satu di generasi muda War Rache? Bukankah judul ini terlalu menakutkan? Perlombaan perang lahir untuk berperang. Mereka adalah ras kuno yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Sebelumnya, ada Zan Ji, Raja Singamas, dan keajaiban lainnya. Sekarang, ada Zan Chang Feng. Meskipun mereka kalah dari Lin Suan, masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Namun, mereka bukanlah orang nomor satu dalam perlombaan perang. Siapakah orang nomor satu di klan perang ini? Seberapa mengerikankah hal itu? Dalam sekejap, semua orang menantikannya. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Orang nomor satu di generasi muda War Rache. Namanya terdengar cukup menakutkan, tapi dia tidak takut. Lalu bagaimana jika dia adalah orang nomor satu? Orang nomor satu, saya menantikan kedatangannya. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman percaya diri. Nak, tunggu saja, kamu sudah mati. Seniman bela diri The War Rache pergi bersama Zan Chang Feng setelah mengucapkan kata-kata kasar itu. Yang lain sedang berdiskusi. Di satu sisi, mereka dikejutkan oleh kekuatan Lin Suan, dan di sisi lain, mereka menebak-nebak. Siapakah orang nomor satu dalam perlombaan perang ini? Seberapa kuat dia? Saudara Lin, berhati-hatilah. Perlombaan perang telah diwariskan sejak zaman kuno, dan landasannya sangat menakutkan. Orang nomor satu di generasi muda keluarganya pasti menakutkan. Gu Santong mengingatkan. Lin Suan menganggup juga. Setelah itu, semua orang duduk di sana dan mengobrol tentang seni bela diri dan dao. Pada saat ini, petapa Taek Suan sedang memainkan sitar. Namun, tatapannya sangat dalam, dan dia bahkan memandang Lin Suan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, Danau Biok sangat ramai, namun masih ada waktu sebelum pembukaan sebenarnya. Selama masa ini, berbagai seniman bela diri yang kuat akan datang dari waktu ke waktu. Pertama, mereka ingin tahu tentang sarang 10 ribu naga. Kedua, mereka ingin berpartisipasi dalam pesta persik. Siapapun yang datang akan diberi buah persik. Tentu saja, seniman bela diri biasa akan diberikan buah persik spiritual. Hanya para orang suci dan orang suci, serta para seniman bela diri yang sangat kuat, yang bisa mendapatkan buah persik asli. Namun, bahkan buah persik spiritual pun jauh lebih berharga daripada buah persik yang ada di dunia luar. Memakannya akan membuat kekuatan seniman bela diri meningkat. Ini adalah godaan yang sangat besar. Dalam beberapa hari ke depan, Lin Suan akan berdebat dengan Yewudao dan yang lainnya dari waktu ke waktu. Dia juga menemani Sen Jingkyu dan Murong Qingcheng. Tentu saja, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sen Jingkyu karena Murong Qingcheng, sebagai orang suci dan Ogiok, memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia bertugas menerima sebagian besar seniman bela diri muda yang datang. Orang-orang Raja Iblis Petir ada di sini. Di kejauhan, sekelompok tokoh sakti mendarat, dan langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak orang berkumpul di depan mereka. Orang-orang dari Istana Raja Iblis Petir juga ada di sini. Mengapa saya merasa ada banyak setan sungguhan di antara mereka? Mereka sangat terkejut. Lin Suan dan Sen Jingkyu juga tiba di dekatnya dan mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Lin Suan juga terkejut. Mereka melihat beberapa tokoh yang sangat berkuasa. Ki Iblis di tubuh mereka sangat menakutkan. Yang memimpin masihlah Huo Tiandu. Di sampingnya ada Yan Ruyu, yang mengenakan pakaian seputih salju. Ayo, ikuti aku. Lin Suan melihat Yan Ruyu dan tersenyum. Dia akan naik. Sen Jingkyu seberat satu pon cemberut. Lin Suan, apakah kamu menyukai Iblis wanita itu? Mengapa? Little Kiuer ku cemburu. Lin Suan tersenyum dan mencubit hidung Sen Jingkyu. Ya, Sen Jingkyu marah. Lin Suan mencubit wajah kecilnya. Jangan khawatir, Kiuer. Kamu akan selalu menjadi yang paling spesial di hatiku. Benar-benar, Sen Jingkyu senang. Matanya menyipit menjadi bulan sabit, dan dia dengan senang hati mengikuti di belakang Lin Suan. Lin Suan naik ke udara dan terbang ke depan. Perian, kita bertemu lagi. Lin Gongsi, sudah lama tidak bertemu. Yan Ruyu juga tersenyum. Senyuman ini mengejutkan semua ahli bela diri di sekitarnya. Wajah Huo Tiandu muram. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Sial, kenapa anak ini ada di sini lagi? Dia benar-benar menghantuiku. Para ahli dari Istana Raja Iblis Petir di belakangnya juga murung. Mereka semua menatap Lin Suan. Manusia tercelah, jangan pernah berpikir untuk memukul Perian. Benar sekali, cepatlah pergi. Lin Suan, sebaliknya, mengabaikan semua orang ini. Wajahnya seindah batu giyok. Perian, nanti akan ada pesta teh. Saya mengundang Yewudao dan para pemuda jenius lainnya untuk berdiskusi tentang seni bela diri lagi. Tentu saja, juga akan ada teh roh kelas atas. Bagaimana, apakah Anda tertarik? 2675. Mendengar ini, Yan Ruyu pun tertarik. Lagipula, sangat menyenangkan bisa bertukar pengalaman kultifasi dengan para jenius muda top ini. Tentu saja dia tertarik. Dia berkata sambil tersenyum. Wajah Huo Tiandu menjadi gelap. Sial, dia tidak mengundangnya. Dia memandang anak manusia di depannya dan ingin mengusirnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu perian. Lin Suan tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu meninggalkan langit bersama Sen Jingkyu. Sialan, dia terlalu sombong. Saya sangat ingin menamparnya sampai mati. Jangan impulsif, dia tidak sederhana. Dia telah membunuh beberapa mayat, kekuatannya pasti menakutkan. Ada juga ahli yang memiliki ekspresi serius, berpikir bahwa mereka tidak boleh impulsif. Setelah mendengar ini, kelopak mata yang lain bergerak-gerak. Sial, dia tidak terlalu sombong, dan dia sangat kuat. Tapi perian, apakah kamu benar-benar pergi? Si kecil itu jelas tertarik padamu. Ya, dia merencanakan sesuatu untuk melawanmu. Banyak pemuda jenius yang buru-buru mencoba membujuknya. Yan Ruyu adalah dewi impian mereka, dan mereka masih bertengkar satu sama lain. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar berkelahi dengan mereka? Yan Ruyu tersenyum. Jangan salah paham, ini hanya pesta tes seni bela diri. King kecil, ayo turun dan jalan-jalan. Berbicara tentang ini, Yan Ruyu berkata kepada pelayan kecil di sampingnya. Pelayan kecil itu menganggup dan mengikuti di belakang Yan Ruyu. Melihat Yan Ruyu terbang bersama pelayan kecil itu, para jenius lainnya menghela nafas. Tentu saja, ada juga beberapa ahli yang matanya berkedip-kedip. Mereka datang ke belakang Huo Tiandu dan bertanya dengan suara yang dalam. Santo, apa rencanamu? Sebenarnya, menurutku, kamu harus membiarkan pemimpin suci yang lama keluar dan mengabulkan pernikahan. Yang terbaik bagi anda dan Yan Ruyu adalah menjadi suami istri. Menurutku juga begitu, tapi kakekku tidak mengatakan apapun. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Wajah Huo Tiandu menjadi gelap. Saat ini, seorang lelaki tua di sampingnya berkata, kita tidak boleh impulsif dalam masalah ini. Identitasnya terlalu mengejutkan. Jika kita memaksakannya, hal itu mungkin akan menyperburuk keadaan. Seorang lelaki tua lain juga menyatakan, sejujurnya, menurutku ini bukan sebuah pernikahan. Namun, selama dia ada di pihak kita, itu sudah sangat bermanfaat bagi istana Raja Iblis kita. Mendengar ini, Huo Tiandu sangat tidak rela. Memang benar, identitas pihak lain sangatlah tinggi. Belum lagi dia, bahkan kakeknya, Tuan Suci Istana Kekaisaran Iblis yang lama, tidak berani melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, tidak perlu berpikir untuk menggunakan kekerasan. Dia hanya bisa mengandalkan pesonanya sendiri untuk memenangkan hatinya. Namun, jalan ini terlalu sulit. Dia belum pernah melihat seorang jenius pun yang bisa menarik perhatian pihak lain. Para tetua istana Kekaisaran Iblis takut Huo Tiandu akan bersikap impulsif, jadi mereka buru-buru memperingatkannya lagi. Tiandu, kamu tidak boleh membuat marah Ruyu, dan kamu bahkan tidak boleh melawannya. Apapun keputusan yang diambilnya, itu terserah dia. Anda tidak boleh ikut campur. Memang benar, kebangkitannya menjadi semakin kuat. Jika dia benar-benar terbangun, maka banyak Raja Iblis yang akan berlutut di kakinya. Beberapa grid demon kuno harus dimanfaatkan olehnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh memprovokasi dia. Aku tahu. Huo Tiandu mengatupkan giginya, sangat tidak senang. Pada saat ini, seorang pria parubaya di sampingnya berkata, Nak, kami tidak berani membuat marah Riyan, tapi itu tidak berarti kami bisa membiarkan bocah itu pergi. Bukankah dia sedang mendiskusikan seni bela diri? Mari kita kirim beberapa orang jenius untuk berdebat dengannya. Beri tahu mereka kekuatan istana Kekaisaran Iblis. Ya, sebaiknya kita bisa memberi pelajaran pada bocah itu. Bocah itu terlalu kuat. Bahkan saya tidak memiliki keyakinan 100% untuk menang. Ekspresi Huo Tiandu sangat serius. Memang benar, dia telah melihat kekuatan pihak lain. Terlebih lagi, dia telah mendengar bahwa dua hari yang lalu, pihak lain telah melukai kejeniusan perlombaan perang di depan umum. Dia sangat mendominasi. Kami juga mendengar tentang masalah ini. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan apapun. Dia pasti sudah mati. Jenius nomor satu dalam war Rache akan segera tiba. Bocah itu pasti tidak akan hidup. Saya merasa kita bisa bergabung dengan war Rache. Meskipun jenius nomor satu dari ras perang belum datang, Raja Langit Kecil dari ras Surgawi telah datang. Apakah Anda berbicara tentang kejeniusan ras Surgawi yang tak tertandingi, Raja Langit Kecil? Dia sebenarnya datang juga. Benar, dia datang. Little Sky King selalu sombong dan memiliki hubungan baik dengan war Rache. Selama kita menghubungi perlombaan perang dan menabur perselisihan, kita pasti bisa membuat Raja Langit Kecil mengambil tindakan. Dengan kekuatan Little Sky King, sangat mudah untuk mengalahkan orang itu. Mendengar ini, mata Huo Tiandu berbinar. Baiklah, ayo lakukan itu. Para tetua istana kekaisaran iblis lainnya tidak menghentikannya. Bagaimanapun, mereka takut pada Yan Ruyu, bukan Lin Suan dari istana abadi. Mereka merasa sangat perlu untuk menekannya. Segera, Huo Tiandu memimpin beberapa orang jenius ke lokasi perlombaan perang untuk diskusi rahasia. Di sisi lain, di Danau Paradise. Ini adalah tempat yang dipilih Lin Suan untuk mengadakan Marsial Tea Gathering. Dengan adanya Murong King Cheng di sana, tempat ini dengan cepat diambil alih oleh mereka. Tidak hanya itu, Murong King Cheng bahkan memanggil beberapa pelayan Danau Giyok. Segera, semua jenis buah roh dan teh roh diletakkan di atas meja. Di kejauhan, banyak sekali sosok yang tersisa. Ada Yehudao, Wuhua, dan yang lainnya. Ada juga beberapa orang suci. Meskipun Lin Suan tidak mengundang mereka, mereka juga mendengar beritanya dan datang. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk bertukar pikiran dengan para jenius top seperti Yehudao. Lin Suan tidak menolak para orang suci dan orang suci yang datang. Karena dia yakin bisa mengendalikan situasi. Oleh karena itu, bahkan jika ada beberapa yang memiliki dendam terhadapnya atau ingin menimbulkan masalah, Lin Suan tidak peduli. Tidak masalah jika mereka memiliki niat seperti itu, tapi jika mereka berani menimbulkan masalah, dia pasti akan menekan mereka. Tempat ini memang sangat ramai. Dua sosok melayang dari kejauhan. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian seputih salju seperti peri yang tiada taraf. Di belakangnya ada seorang pelayan berpakaian hijau. Begitu keduanya muncul, mereka menarik perhatian semua orang. Sangat cantik. Itu adalah Yan Ruyu dari Istana Kekaisaran Iblis. Dia benar-benar turun. Seruan terdengar satu demi satu. Mata para orang suci berkedip karena kegembiraan. Para orang suci tampak seperti sedang menghadapi musuh besar karena pihak lain terlalu cantik. Mereka merasakan tekanan yang tiada habisnya. Lin Gongzi, aku belum terlambat, kan? Setelah Yan Ruyu mendarat, dia melihat Lin Suan. Adegan ini membuat banyak orang suci terdiam. Sial, ada apa dengan Lin Suan? Bagaimana dia bisa menarik begitu banyak wanita cantik tiada taraf? Dia sudah memiliki saintes dano giok dan saintes ziksia di sisinya. Sekarang, bahkan Yan Ruyu pun menyukainya. Hal ini membuat semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Tidak terlalu terlambat. Ini belum dimulai. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Murong King Cheng juga berdiri. Peri Yan, silakan duduk. Yan Ruyu berkata sambil tersenyum. Dia telah lama mendengar bahwa orang suci dano giok memiliki keindahan yang tak tertandingi. Sekarang setelah dia melihatnya, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Peri Yan terlalu sopan. Peri Yan tidak ada taranya. Temperamennya yang halus dan anggun jarang terjadi di dunia. Meski dua wanita cantik tak tertandingi itu saling memuji, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka merasakan hawa dingin yang tak terlihat muncul dari lubuk hati mereka. 2676. Nona penggoda, Anda bisa melakukannya. Sen Jingkyu menyemangatinya. Dia telah lama mendengar bahwa Santa Lady Ziksia dari Tanah Suci Ziksia adalah salah satu mutiara oriental. Sekarang setelah dia melihatnya, dia memang lebih cantik dari rumor yang beredar. Apakah dia, mustahil, mendengar ini? Sen Jingkyu tersipu dan sangat senang. Lin Suan melihat pemandangan ini dan sudut mulutnya melengkung. Sepertinya kekuatan tempur gadis kecil ini masih sedikit kurang. Baiklah, semuanya duduk. Lin Suan berdiri dan melambaikan tangannya. Jika kompetisi dilanjutkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun, apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Karena Murong King Cheng tidak kembali ke tempat duduknya. Sebaliknya, dia melanjutkan. Perian, kenapa kita tidak membandingkan catatannya dulu? Tentu, saya juga ingin merasakan kahlian unik dan ogyok. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang pada awalnya tercengang, lalu terjadilah keributan. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Apa yang sedang terjadi? Dua wanita cantik tiada taraf benar-benar akan bertarung. Ya Tuhan, kenapa aku merasa mereka sedang berebut kasih sayang? Mustahil, anak itu pasti tidak memiliki persona seperti itu. Pasti pertarungan antara dua wanita cantik tiada taraf ini tidak ada hubungannya dengan anak itu. Semua orang berteriak dengan gila. Namun, tidak peduli apa, mereka bisa melihat pertarungan para wanita cantik terbaik. Ini jelas bukan perjalanan yang sia-sia. Dalam sekejap, semakin banyak seniman bela diri bermunculan. Tolong, Perian. Murong kinceng mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan memberi isyarat mengundang. Yan Ruyu mengangguk, sosoknya bersinar dan dia sampai ke tengah lapangan. Lin Suan tercengang. Apa yang terjadi di antara mereka berdua? Mengapa mereka ingin membandingkan catatan setelah beberapa kata? Dia menghela nafas tak berdaya dan mengusap wajahnya. Naga merah di sampingnya menyeringai. Nak, sekarang kamu tahu konsekuensi memiliki terlalu banyak wanita. Mendengar ini, Lin Suan terdiam. Sen Jingkyu mengepalkan tangannya. Nona penggoda, Anda bisa melakukannya. Mata para orang suci dan orang suci lainnya juga bersinar. Para seniman bela diri di tanah suci bahkan lebih bersemangat. Di pavilion bebatuan di kejauhan, orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis juga melihat ke sana. Semua orang mendiskusikan Liang Nu. Siapa yang lebih kuat? Namun, ketika mereka berdiskusi, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tidak dapat menebak hasilnya sampai mereka melihatnya. Adik King Cheng, aku akan bergerak sekarang. Yan Ruyu memutar rambutnya dan meniupnya dengan lembut. Tiba-tiba, lampu hijau berubah menjadi tanda misterius di langit dan menekan ke depan. Rune Cian tumbuh semakin besar hingga berubah menjadi gunung Cian. Ia langsung tiba di depan Murong King Cheng, berniat untuk menekannya. Mengerikan sekali. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Gumpalan aura mampu menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Yan Ruyu ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dia benar-benar seorang saintes tingkat atas. Kakak perempuan, kamu benar-benar pandai membuat rencana. Karena itu masalahnya, saya juga tidak akan bersikap sopan. Murong King Cheng melambaikan tangannya. Di sampingnya, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, membentuk tebasan bunga terbang yang menebas ke arah gunung hijau. Dengan suara Kong Kiang, keduanya bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pegunungan buatan di sekitarnya, pavilion, dan tanah berkedip-kedip dengan Rune, menghalangi semua serangan energi. Ini membuat semua orang merasa lebih nyaman. Kalau tidak, gelombang energi dari pertempuran ini saja akan membunuh banyak orang. Sekarang nyawa mereka tidak lagi dalam bahaya, semua orang mengamati dengan cermat. Semakin banyak mereka menonton, mereka semakin terkejut. Meski kedua wanita itu berbicara dengan sopan, serangan mereka tidak sembarangan sama sekali. Setiap serangan membuat semua orang sangat terkejut. Selain terdiam, Lin Xuan juga terkejut. Ini karena dia belum pernah melihat Yan Ruyu menyerang sebelumnya. Sekarang dia melihatnya, dia sangat terkejut. Yan Ruyu jelas memiliki kemampuan ilahi yang menakutkan. Selain itu, dia tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Yang lebih mengejutkannya adalah Yan Ruyu sama sekali tidak mirip Zhao Sui. Sebelumnya, Zhao Sui mahir menggunakan teknik mata, terutama mata langit virtual yang sangat misterius. Tapi sekarang, kemampuan ilahi Yan Ruyu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampaknya itu milik sekolah lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar Zhao Sui sebelumnya? Lin Xuan agak ragu sekarang. Yewudao, Wu Hua, Gu Santong, dan yang lainnya juga terkejut. Di kejauhan, Biksu Yin Yang, Biksu Empat Simbol, Biksu Dayan, Biksu Alkaid, dan yang lainnya juga terkejut. Ini karena teknik dan kemampuan ilahi dari dua wanita cantik tak tertandingi di depan mereka terlalu mengejutkan. Pancaran cahaya terang dan tanda misterius melintasi langit. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menembus ahli yang tiada taranya. Keduanya bertukar lebih dari seratus pukulan. Mereka berimbang dan sulit menentukan pemenangnya. Baiklah, ini sudah waktunya. Kalian berdua harus istirahat sebentar. Melihat adegan ini, Lin Xuan dengan cepat berdiri dan mengulurkan dua tangan besar. Tiba-tiba, udara bergerak dan berubah menjadi dua gelombang yang mengelilingi mereka berdua. Dan memisahkan mereka berdua. Melihat pemandangan ini, Murong King Cheng mundur dan tidak menyerang lagi. Yan Ruyu, yang berada di samping, juga berhenti. Setelah berjuang sekian lama, kakak pasti lelah. Datang, datang dan cicipi teh spiritual. Kata Murong King Cheng lembut. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Yan Ruyu juga tersenyum. Keduanya tampak seperti teman baik yang sudah lama tidak bertemu. Mereka tidak lagi bertengkar seperti sebelumnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Hati seorang wanita ibarat jarum di dasar laut. Benar-benar menakutkan. Di kejauhan, Huo Tiandu melihat pemandangan ini dan mendengus dingin. Dia tidak menyangka orang suci dan Ogyok mampu bertarung imbang dengan Yan Ruyu. Sungguh mengejutkan. Namun, para jenius di sebelahnya tertawa. Periyan jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak menggunakan kartu asnya. Kalau tidak, bagaimana bisa seri? Ya, dengan identitas Periyan, begitu dia menggunakan kartu asnya, tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya orang suci dan Ogyok, dia tidak akan mampu menahannya. Mendengar ini, Huo Tiandu mengangguk. Memang benar, jika Yan Ruyu menggunakan semua kartu asnya, mungkin hanya Yewudao dan Saint Pisik keluarga Ye yang bisa bersaing dengannya. Yang lain tidak akan bisa menolak sama sekali. Memikirkan hal ini, Huo Tiandu merasa lebih nyaman. Namun, dia masih menyayangkan alangkah baiknya jika Yan Ruyu bisa menyerang Lin Suan. Tentu saja, dia tahu itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Raja Surgawi Junior dari suku manusia Surgawi. Selanjutnya, penonton saling belajar dan meminta nasihat. Bahkan para orang suci dan orang suci akan membuka mulut mereka dan memberikan bimbingan kepada beberapa murid biasa untuk pertama kalinya. Hal ini membuat semua orang sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, Santo Empat Simbol melangkah maju dan menantang Yewudao. Dia ingin berdebat dengan Yewudao dalam hal fisik dan pertarungan jarak dekat. Yewudao langsung setuju. Keduanya bertukar seratus pukulan, dan Saint Empat Simbol terpaksa mundur. Saint Pisik memang tak tertandingi di dunia. Saint Empat Simbol tidak terlalu kecewa karena dia tahu betapa menakutkannya Saint Pisik. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Walaupun Saint Empat Simbol terpaksa mundur, mereka tidak meremehkannya sama sekali. Mampu menahan begitu banyak pukulan dari Saint Pisik dan mengandalkan fisiknya dalam pertarungan jarak dekat pastinya sangat menakutkan. Selain Saint Pisik, tidak banyak orang yang mampu menandingi Saint Empat Simbol. Oh, betapa hidup. Seringai lain datang dari jauh. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. 2.677 Melihat pemandangan ini, semua orang berseru. Orang-orang dari suku perang juga ada di sini. Ini akan menjadi menarik. Di tengah kerumunan, orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Surga semuanya menjibir. Banyak orang memandang Lin Suan. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Jadi bagaimana jika suku perang ada di sini? Dia bisa dengan mudah mengalahkan Zan Chang Feng terakhir kali, dan dia bisa melakukan hal yang sama kali ini. Oleh karena itu, dia tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka masuk. Keajaiban suku perang berjalan dengan gaya berjalan yang megah, memandang ke bawah ke segala arah. Mereka membawa aura kuat yang membuat semua orang terdiam. Sangat kuat. Seru orang-orang ini. Di saat yang sama, mereka juga memperhatikan ada sekelompok orang lain selain suku perang. Orang-orang ini juga bersinar dengan aura yang kuat, tapi mereka jelas bukan dari suku perang. Siapa orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa berada di level yang sama dengan suku perang? Mereka bahkan terkejut saat mengetahui bahwa Zan Chang Feng dan keajaiban lainnya tertinggal setengah langkah. Berjalan di depan mereka adalah seorang pria muda. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan dengan rambut putih yang sangat menarik perhatian. Bukan hanya pemuda jahat ini, banyak orang di belakangnya juga yang berambut putih. Itu sangat aneh. Siapa orang-orang ini? Semua orang berdiskusi. Lin Suan juga menyipitkan matanya, merasa bingung. Di sampingnya, naga merah juga berteriak. Suku manusia surgawi. Astaga, itu sebenarnya adalah suku manusia surgawi. Mereka sebenarnya juga ada di sini. Tampaknya ini memang masa kemasan. Banyak suku kuno bermunculan. Apa itu tadi? Lin Suan terkejut dan berbalik untuk bertanya. Kata naga merah. Seperti halnya suku perang, suku manusia surgawi adalah suku yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Mereka mengaku sebagai keturunan surga dan tahu cara menggunakan kekuatan langit dan bumi. Terutama suku manusia surgawi yang legendaris. Mereka benar-benar sangat menakutkan. Mereka dapat dengan mudah mencapai kesatuan surga dan manusia, dan penggunaan kekuatan langit dan bumi jauh lebih kuat daripada keajaiban lainnya. Namun, seperti suku perang, suku manusia surgawi telah hidup dalam pengasingan selama puluhan ribu tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apakah ada anggota suku manusia surgawi sekarang. Sangat kuat. Lin Suan terkejut. Ras surgawi, hanya dari namanya, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah ras yang sangat kuat. Dia tidak pernah menyangka pihak lain juga akan muncul. Terlebih lagi, yang membuatnya cemberut adalah pihak lain berjalan begitu dekat dengan war rache. Ini bukan pertanda baik. Nak, ini adalah masa kemasan. Anda tidak bisa lengah. Naga merah mengingatkannya melalui transmisi suara. Meskipun saat ini Anda adalah salah satu orang suci terbaik, itu hanya terjadi di umat manusia. Ras manusia adalah salah satu dari 10 ribu ras kuno. Saat kontes Kaisar Agung berlangsung, bukan hanya umat manusia yang terlibat. Banyak ras pertapa kuno juga akan muncul. Zanru dan suku manusia surgawi adalah salah satunya. Terlalu banyak suku kuat seperti mereka. Segala jenis fisik yang menakjubkan dan menantang surga akan muncul satu demi satu. Oleh karena itu, dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung, seseorang tidak boleh santai. Mendengar pengingat naga merah, ekspresi Lin Suan berubah serius. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. 10 ribu ras kuno, itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih karena antisipasi. Para orang suci dan orang suci lainnya juga berdiskusi dengan penuh semangat. Mata Yehudao, Wu Hua, Gu Santong, Pangeran Agung Sia, dan yang lainnya bersinar terang. Jelas sekali bahwa kedatangan suku manusia surgawi telah membawa mereka pada rasa ancaman dan penindasan. Siapa yang tahu kalau akan ada suku kuat lainnya yang hidup kembali setelah ini. Namun apapun yang terjadi, mereka tahu bahwa ini mungkin merupakan masa kemasan. Orang-orang jenius akan muncul satu demi satu, dan segala jenis fisik yang menentang surga akan muncul di era ini. Tokoh generasi tua pun semakin iri dan takjub. Apakah jalan untuk menjadi Kaisar Agung akan segera terbuka? Jika ya, pertarungan kali ini akan jauh lebih intens dari sebelumnya. Ya, pertarungan untuk menjadi Kaisar Agung sudah penuh dengan kesulitan. Sekarang zaman kemasan telah muncul, itu akan menjadi sangat intens. Kaisar Agung terakhir mungkin akan menginjak mayat suku dan kebanggaan langit yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat sambil terus melihat ke depan. Pada saat yang sama, anggota suku manusia surgawi juga melihat sekeliling. Di antara mereka, Zan Chang Feng sedang melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Ketika dia melihat Lin Suan, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia membisikkan beberapa kata ke telinga pemuda berambut putih di depan. Benar saja, pemuda itu mendengar sesuatu dan menoleh untuk melihat Lin Suan. Matanya bagaikan dua pedang dewa tajam yang menembus kehampaan. Bas, gelombang. Ruang di sekitar Lin Suan langsung terbuka. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Selain teknik mata ini, ada juga rasa tertekan yang kuat. Tapi untungnya, Lin Suan dikelilingi oleh orang-orang yang membanggakan langit tingkat atas, dan Lin Suan bahkan lebih kuat. Dia mendengus dingin, dan cahaya pedang dingin muncul di matanya saat dia menyerang ke depan. Suara nyaring terdengar saat tatapan mereka bertabrakan di udara, dan dua pusaran hitam pekat muncul di kehampaan. Mereka tidak punya dasar. Sangat kuat. Para seniman bela diri dan orang-orang sombong di sekitarnya terkejut. Kelopak mata tokoh generasi tua juga bergerak-gerak. Pemuda suku manusia surgawi meringkuk di sudut mulutnya dan membentuk senyuman dingin. Menarik. Anda layak menerima serangan saya. Apa? Dia akan menyerang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang berseru. Seluruh tempat menjadi gempar. Di antara mereka, banyak orang suci dan orang suci langsung memahami bahwa suku manusia surgawi mungkin adalah penolong kuat yang diundang oleh suku perang. Pada saat ini, keajaiban suku manusia surgawi mungkin sedang membantu suku perang. Itu benar. Siapa sangka suku manusia surgawi akan menyerang sebelum kebanggaan langit nomor satu suku perang muncul? Mungkin akan segera terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Itu sudah pasti. Suku manusia surgawi sangatlah kuat. Mereka menyatu dengan langit dan dapat menggunakan kekuatan ekstrim langit dan bumi. Mereka benar-benar menakutkan dan misterius. Dia bertanya-tanya apakah Lin Suan mampu menahannya. Itu tergantung pada keajaiban dari suku manusia surgawi yang akan menyerang. Semua orang berdiskusi dengan panas. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Surga mencipir. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya suku manusia surgawi. Dengan serangan keajaiban dari suku manusia surgawi, anak itu mungkin tidak akan bisa memblokir mereka. Di sisi lain, Gus Santong, Wu Hua, dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak kusangka suku perang akan dapat menemukan seseorang dari suku manusia surgawi. Sungguh mengejutkan. Kata Daun Dao Denir, hati-hati, Saudara Lin, pemuda berambut putih yang memimpin itu bukanlah orang biasa. Dia tampaknya berasal dari suku manusia surgawi dan dikenal sebagai Raja Langit Kecil. Raja Langit Kecil. Mendengar nama itu, Lin Suan menyipitkan matanya. Para orang suci dan orang-orang sombong di sekitarnya merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Itu nama yang sangat arogan. Dia sebenarnya berani menyebut dirinya Raja Langit. Namun, dia menambahkan kata, kecil, di depannya, menandakan bahwa dia adalah Raja Langit Generasi Muda. Namun, itu sudah sangat menakutkan. Pada saat itu, banyak orang memandang Lin Suan dengan ekspresi rumit. Apakah Lin Suan dapat memblokirnya? Raja Langit Kecil. Mata Lin Suan berbinar saat dia menatap pemuda berambut putih itu. Saat berikutnya, dia berbicara dengan suara yang dalam. Anda ingin membelas suku perang. 2678. Itu benar. Raja Langit Kecil melangkah maju dengan tangan di belakang punggung. Tampak sombong. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk memprovokasi suku perang. Lakukan gerakanmu, aku akan memberimu tiga gerakan. Mendengar itu, mulut semua orang bergerak-gerak seperti baru saja melihat hantu. Sombong, dia terlalu sombong. Seberapa kuat Lin Suan, dia adalah orang suci tertinggi. Dia dengan mudah mengalahkan Zan Chang Feng, dan bahkan membunuh banyak putra suci. Seberapa kuatka orang seperti itu? Tapi sekarang, Raja Langit Kecil berkata bahwa dia akan memberi Lin Suan tiga gerakan. Seberapa percaya diri dan sombongnya itu? Benar saja, ekspresi Wu Hua, Gus Santong, dan yang lainnya berubah. Naga Merah mengertakkan gigi. Sial, aku sangat ingin menamparnya. Nak, bunuh dia. Saya mendengar bahwa suku manusia surgawi memiliki fragment hukum di tubuh mereka. Mari kita lihat apakah itu benar. Mendengar itu, mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak saat mereka melihat ke arah Naga Merah dengan kaget. Sial, apakah ular ini gila? Dia ingin membunuh Raja Langit Kecil dari suku manusia surgawi. Dia sebenarnya tidak ingin menimbulkan masalah. Saudara Suan, berhati-hatilah. Saudara Lin Suan, lakukan yang terbaik. Di samping itu, Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu juga khawatir. Yan Ruyu tersenyum dan matanya berkedip. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Dia menantikan pertempuran yang akan datang. Pada saat itu, banyak orang yang sombong memandang Lin Suan. Lin King Suan berdiri, mengibaskan jubahnya, dan berkata dengan keras. Tidak perlu, aku akan memberimu sepuluh gerakan. Sepuluh gerakan. Mendengar itu, semua orang kaget dan tercengang. Masyarakat suku perang dan suku manusia surgawi terlihat murung, terutama masyarakat suku manusia surgawi. Beraninya dia. Menurutmu siapa yang harus mengatakan itu pada Raja Langit Kecil? Anak yang ceroboh, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mereka merasa Lin Suan terlalu sombong. Wajah Raja Langit Kecil juga menjadi gelap dan matanya bersinar. Bagus, sangat bagus, saya tidak menyangka ada orang yang lebih sombong dari saya. Namun, apakah Anda berhak menjadi sombong? Apakah kamu memilikinya? Anda dapat mencoba. Anak baik, kamu benar-benar menarik. Dia layak bagiku untuk bergerak. Namun, saya menyarankan Anda untuk mengeluarkan kartu truf Anda yang sebenarnya dan memberikan segalanya. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah ada api ilahi yang menyala dengan ganas. Sebuah kekuatan yang kuat menekan dunia. Kali ini, seolah-olah dia benar-benar menarik seorang Raja Surgawi. Semua orang gemetar, bahkan putra dan putri suci pun terlihat serius. Mereka harus mengakui bahwa pihak lain memang memiliki modal dan kekuatan untuk menjadi sombong. Dia terlalu kuat. Bahkan Liv Dao Denir memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Lin Suan dengan dingin mendengus. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya berkembang dengan cahaya, membuatnya tampak seperti Dewa Perang Matahari. Ledakan. Dia meninju, dan terdengar suara guntur yang menakutkan. Diiringi cahaya terang, bagaikan matahari yang melintasi langit. Itu sangat kuat sehingga ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Tanpa diduga, Lin Suan juga sangat menakutkan. Dan dari kelihatannya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dibandingkan saat dia melawan Zan Chang Feng. Seperti yang diharapkan, pihak lain belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Mungkin inilah kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Suara kaget terdengar satu demi satu. Namun, orang-orang dari suku manusia surgawi cukup tenang. Itu karena mereka sangat percaya diri pada Raja Surgawi kecil mereka. Raja Surgawi kecil menyipitkan matanya. Pantas saja Zan Chang Feng dari suku perang dikalahkan. Tinju pihak lain memang menakutkan. Namun, itu saja. Pihak lain jelas bukan lawannya. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya yang kuat dan menamparkan ke depan. Tiba-tiba, aura yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, membentuk telapak cahaya. Itu seperti telapak tangan dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Telapak tangan ini menghalangi kepalan tangan yang seterang matahari. Apakah ini kekuatan langit dan bumi? Semua orang terkejut. Meskipun mereka juga bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi, itu tidak signifikan dibandingkan pihak lain. Telapak tangan pihak lain terlalu misterius. Itu sangat ringan, tapi itu memblokir Tinju yang menakutkan. Benar-benar persona menggunakan empat tail untuk mengalahkan seri Bukati. Lin Suan juga tergerak. Apakah ini kekuatan suku manusia surgawi? Mereka bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Mereka memang layak atas reputasinya. Tidak heran mereka sejajar dengan suku perang. Adapun Liv Daodenir, dia terlihat sangat serius. Lin Suan mendengus dingin. Matanya memancarkan cahaya yang lebih dingin. Tubuh sembilan yang ilahi juga memiliki kekuatan penuh. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari tubuhnya. Lin Suan tidak hanya menggunakan tubuh sembilan yang ilahi, tetapi dia juga menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar. Raungan naga yang keras terdengar. Alam pedang naga mengelilinginya, dan cahaya pedang yang menakutkan menyapu seluruh dunia. Cahaya pedang itu disertai dengan auman naga. Merasakan pedang ki, kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka terus mundur. Orang-orang dari suku perang dan suku manusia surgawi juga mengubah ekspresi mereka. Terutama suku manusia surgawi, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Orang ini sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Mereka mengira Lin Suan adalah ahli pertarungan jarak dekat. Mata raja surgawi kecil juga menjadi gelap, dan cahaya dingin yang menggigit muncul di matanya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pendekar pedang. Ini bahkan lebih menarik. Saat dia berbicara, telapak tangannya bergerak, dan energi yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, membentuk pedang spiritual yang mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Tampaknya dari langit seperti pedang dewa yang turun dari langit. Pedang ki yang menakutkan meledak dari tubuh raja langit kecil. Maaf, tapi saya juga telah mengembangkan pedang dao. Apa, raja surgawi kecil ini juga ahli dalam pedang dao? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kedua belah pihak mengembangkan pedang dao. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Pangeran dari dinasti Xia Besar terlihat serius. Cahaya kemasan muncul di tubuhnya karena dia juga ahli pedang dao. Meskipun Yewudao, Alkaid Sage, Wuhua, dan yang lainnya bukanlah ahli pedang dao, mereka juga menantikan pertempuran ini. Murong, Sen Jingkyu, dan Yan Ruyu, tiga wanita cantik tiada taraf, juga memiliki mata yang berkedip-kedip. Di antara mereka, Sen Jingkyu mendengus dingin. Dia jelas bukan tandingan Lin Suan. Orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Istana Lima Elemen tertawa. Seorang ahli pedang dao, itu hebat. Menurut saya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengalahkan lawan di medan terkuat lawan. Di pavilion, Huo Tiandu melihat pemandangan ini dan tersenyum. Mari kita lihat apakah anak ini masih memiliki wajah untuk melihat Yan Ruyu setelah dia dikalahkan. Semua orang mencibir. Lin Suan juga terkejut. Lawannya juga ahli pedang dao. Namun, dia mendekati kematian karena berani bersaing dengannya. Seorang ahli pedang dao, saya harap kamu tidak menangis nanti. Lin Suan tersenyum. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang sumber naga dan menebasnya. Kaulah yang akan menangis nanti. Raja Surgawi kecil juga memegang pedang spiritualnya dan menyerang ke depan. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Yang satu seperti pedang abadi, sementara yang lainnya seperti dewa pedang. Setiap kali mereka bertabrakan, cahaya yang tak tertandingi akan meletus. Apakah ini kekuatan suku manusia surgawi? Itu terlalu menakutkan. 2679. Setiap kali dia menggunakan kekuatan langit dan bumi, itu sangat menakutkan. Bagaimana teknik pedang ini? Itu hanya menghancurkan dunia. Suku manusia surgawi menyatu dengan surga dan manusia, dan mereka dapat dengan mudah menggunakan kekuatan tertinggi langit dan bumi. Semua orang bahkan melihat petir kesengsaraan jatuh dari langit. Namun, mereka bahkan lebih takut pada Lin Suan. Lin Suan tidak terluka oleh pedang petir kesengsaraan yang begitu menakutkan. Fisik seperti apa yang dia miliki. Jika bukan karena nama belakang Lin Suan, mereka bahkan akan curiga bahwa Lin Suan adalah sage fisik kedua dari keluarga Ye. Sial, apa yang terjadi dengan fisik anak ini? Orang-orang dari sekte Yin Yang, istana lima elemen, dan tanah suci sembilan surga meraung dengan ganas. Sein empat simbol menatap Lin Suan dengan mata terbuka lebar. Sial, bagaimana fisiknya bisa sekuat itu? Ini bahkan lebih mengerikan daripada fisik drakopanku. Dia terlalu kaget. Dia mengembangkan fisik empat simbol tanah suci, fisik drakopan, yang sangat menakutkan. Sebelumnya, dengan fisik yang kuat ini, dia mampu bertukar lebih dari seratus pukulan dengan Ye Wudaw sebelum dia terpaksa mundur. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya drakopan fisik itu. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa fisik Lin Suan bahkan lebih mengerikan daripada fisik drakopan miliknya. Dia bahkan berspekulasi bahwa itu tidak lebih lemah dari sage fisik. Ini sungguh mengejutkan. Bukan hanya para biksu empat simbol, namun para biksu dan biksu lainnya juga menjadi gila. Di antara mereka, mata orang suci Taik Suan seperti bintang, mencoba melihat rahasia Lin Suan. Tubuh Alkaid Sein dikelilingi oleh cahaya seperti Gadvin. Ini juga pertama kalinya dia melihat fisik sembilan mata Lin Suan. Dia juga kaget. Orang-orang dari keluarga Ye bahkan lebih terkejut lagi. Singkatnya, pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh fisik kuat Lin Suan. Orang-orang dari suku manusia surgawi juga terkejut. Sial, siapa dia? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan petir kesengsaraan? Wajah Raja Langit Kecil menjadi gelap. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menahannya. Dia tidak menyangka fisik Lin Suan begitu kuat. Pedang petir segudang. Raja Langit Kecil memegang pedang spiritual dan menebasnya. Langit terkoyak, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Masing-masing berisi aura kesengsaraan surgawi. Little Sky King tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang. Kesengsaraan surgawi, Anda pikir hanya Anda yang tahu cara melakukannya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia mengayunkan pedang jurang naga kuno, dan kekosongan di bawah kakinya terbelah. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan mereka semua memancarkan kekuatan penghancur dunia. Ledakan, ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di istana surgawi. Guntur dan kilat memenuhi langit, menghancurkan dunia. Kemudian, mereka menghilang di udara pada saat bersamaan. Itu diblokir. Dia sebenarnya telah memblokir kekuatan teknik pedang kesengsaraan segudang. Sialan, ada apa dengan bocah ini? Bagaimana dia bisa mengetahui kesengsaraan petir yang merusak seperti ini? Orang-orang klan surgawi tercengang. Wajah Little Sky King menunduk, rambut putihnya berkibar-kibar. Para orang suci dan elit lainnya juga terkejut. Naga merah mencibir. Dengan jiwa pedang naga hebat, kekuatan macam apa yang tidak bisa dia tunjukkan. Manusia surgawi ini masih terlalu naif. Lin Xuan menggunakan langkah caotik Yin Yang. Yin dan Yang Qi muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah Little Sky King. Dia menebas dengan pedang sumber naga kuno, dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di cahaya pedang, memancarkan aura primordial. Yin dan Yang Qi. Bagaimana bocah ini bisa mengetahui Yin dan Yang Qi? Semua orang berseru, dan orang-orang dari sekte Yin yang berteriak. Sialan, langkah Yin Yang Yang caotik. Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Mereka semua gila. Raja Langit Kecil tidak peduli dengan Yin dan Yang Qi. Dia merasa terancam. Pedang lawannya terlalu menakutkan, dan seolah-olah akan membelahnya menjadi dua. Pada saat ini, pedang jurang naga kuno telah berubah menjadi pelangi ilahi. Raungan naga yang keras bergema, dan darah Raja Langit Kecil membeku. Namun, Raja Langit Kecil sangatlah kuat. Dia adalah salah satu elit teratas di generasi muda. Segera, dua pasang sayap kekuatan spiritual muncul di punggungnya. Dia mengepakannya dengan lembut dan cepat mundur. Itu seperti bayangan sekilas. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan menamparkan. Gunung dan sungai muncul di kehampaan. Pepohonan mengjulang tinggi ke langit, dan burung serta binatang menari di langit. Itu seperti gunung sungguhan. Namun, semua ini diringkas dari kekuatan spiritual. Inilah kekuatan dan sarana suku manusia surgawi. Ledakan. Gunung spiritual jatuh dari langit dan langsung menekan linsuan di bawahnya. Dengan suara gemuruh, kekosongan itu pecah, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari suku manusia surgawi tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan Raja Langit Kecil. Di depanku, kamu tidak bisa menolak sama sekali. Raja Langit Kecil mencibir. Orang-orang dari suku perang juga tertawa. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Huo Tiandu, dan Istana Lima Elemen juga mengungkapkan ekspresi garang. Yang lainnya gempar. Sungguh gunung spiritual yang menakutkan. Mereka dengan cepat menganalisis dan merasa bahwa mereka pun tidak akan mampu menahannya dalam konfrontasi langsung. Kecuali mereka bisa mengelak, atau memiliki tubuh menakutkan seperti Yehudao. Tubuh anak ini kuat, jadi dia tidak boleh mati. Namun, dia pasti akan terluka. Iya, tapi jika dia terluka, dia tidak akan mendapat keuntungan apapun di depan Raja Langit Kecil. Lawannya juga seorang jenius top. Jika ini terus berlanjut, itu akan merugikan linsuan. Tampaknya kali ini, linsuan benar-benar akan kalah. Linsuan sangat kuat, tapi Little Sky King bahkan lebih menakutkan. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga sangat khawatir. Mata indah mereka dipenuhi kekhawatiran. Mata yang ruyuh berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling tenang adalah naga merah. He he, tunggu dan lihat saja. Anak itu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Itu dan linsuan telah membunuh lebih dari satu raja yang tak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh Raja Langit Kecil? Berdengung, berdengung. Memang benar, dalam sekejap, cahaya pedang menyala di lubang hitam tak berujung, menerangi langit dan bumi. Pada saat berikutnya, gunung spiritual yang agung itu terbelah menjadi dua bagian. Gemuruh. Itu berubah menjadi ki spiritual dan menghancurkan kehampaan. Sosok linsuan bergegas keluar. Jubah merah cerahnya bergetar, tapi dia tidak terluka sama sekali. Apa, fisiknya sangat kuat. Sial, ini tidak mungkin. Manusia surgawi menjerit, dan Raja Langit Kecil terlempar sambil mendengus. Itu karena pedang itu langsung menebas tubuhnya. Untungnya, dia memiliki baju besi dan perisai spiritual di tubuhnya. Meski dia terlempar, pedang itu tidak langsung mengenainya. Namun, dia masih meremehkan jiwa pedang naga besar. Meskipun pedang panjang itu tidak mengenainya, pedang ki melewati perisai spiritual dan mengenai tubuhnya. Hal itu membuat darahnya mendidih, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Suku manusia surgawi, linsuan menatap Little Sky King di kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya. Nak, kamu mendekati kematian. Little Sky King berhenti, dan matanya sangat dingin. Kau benar-benar membuatku marah. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Ledakan Ki spiritual di tubuhnya meledak, dan sembilan pusaran muncul di sekelilingnya, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan antara langit dan bumi. Aura yang sangat besar meledak, menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernapas. 2680 Telapak Roh Raksasa Dia meraum marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Itu terbentuk di langit. Pada saat itu, telapak cahaya dengan radius seribu mil terhempas dari langit. Langit retak, dan gelombang udara bergulung. Banyak orang di sekitar muntah darah dan terlempar ke belakang. Wajah mereka penuh ketakutan. Sial, apakah orang ini gila? Para orang suci dan orang suci juga berdiri seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Murong King Cheng juga berdiri. Dia berteriak, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci dano giok muncul di sekelilingnya. Mereka dengan cepat membentuk segel tangan, dan formasi susunan cahaya terbentuk, menutupi seniman bela diri di sekitarnya dan bangunan dano giok untuk mencegah mereka rusak akibat dampak energi. Setelah melakukan itu, dia melihat ke langit karena kekuatan telapak tangan itu terlalu menakutkan. Dia mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Sial, apakah suku manusia surgawi masih manusia? Mengapa saya merasa kekuatan spiritual yang dia gunakan sama sekali tidak setingkat dengan kita? Orang-orang itu gila. Keajaiban-keajaiban itu juga merasakan penindasan yang kuat seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sebuah telapak tangan spiritual ditekan dari langit, mencoba menghancurkan Lin Suan menjadi beberapa bagian. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Lin Suan menatap ke langit dan mengambil langkah maju. Pedangki di tubuhnya tiba-tiba meletus. Saat itu, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Pedangki membubung ke langit dan menembus langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Satu, dua, tiga. Sebanyak sembilan pedangki terbentuk di sekelilingnya. Setiap pedangki setebal gunung dan setajam cahaya ilahi. Mereka menembus sembilan langit. Saat itu, seluruh dunia mulai bergetar. Tak seorang pun di Danogyok datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Mereka juga melihat ke langit. Astaga, apa itu? Seseorang sedang berkelahi. Siapa itu? Pedangki yang menakutkan. Ayo pergi dan lihat. Satu demi satu sosok dengan cepat terbang keluar. Bahkan para tetua yang berkuasa di aula keluar satu demi satu dan melihat kekejauhan. Itu adalah kepala kuil. Mata Singtian dan yang lainnya juga berkedip. Di antara mereka, penjaga agung memandangi telapak tangan sepanjang seribu mil dan mengerutkan kening. Lihatlah rohki, menakutkan sekali. Suku manusia surgawi telah muncul. Kata kepala keluarga Ye dengan suara yang dalam. Para pemimpin dan tetua suci lainnya juga mengerutkan kening. Apakah zaman kemasan akan datang? Bahkan suku manusia surgawi telah keluar. Siapa yang tahu berapa banyak dari sepuluh ribu ras kuno yang akan muncul? Sepertinya kita harus segera bergabung dan membuka miriat dragon nest. Kita harus mendapatkan harta karun di dalamnya. Jika tidak, ras manusia tidak akan unggul dalam kontes jalan kaisar. Orang-orang ini berpikir lebih jauh. Segera, mereka mengalihkan pandangan mereka dan memasuki istana lagi. Di sisi lain, sembilan cahaya pedang surgawi bertabrakan dengan telapak tangan roh raksasa. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung dan sungai hancur. Retakan sepanjang puluhan ribu mil muncul di kehampaan. Untungnya, ini adalah Tanah Suci Danau Giok, di mana terdapat banyak formasi dan senjata tertinggi. Oleh karena itu, semua orang aman dan sehat. Namun, langit benar-benar kacau balau. Para seniman bela diri itu juga bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Yang lebih lemah langsung ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Logam, kayu, air, api, dan tanah, pedang dari lima elemen. Lin Suan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke lima garis pedang ki di depannya. Weng! Kekuatan lima elemen meledak, dan lima pedang elemen dengan cepat digabungkan menjadi satu. Kemudian, pedang itu menembus langit. Sebuah lubang muncul di telapak tangan roh raksasa itu. Ledakan! Dengan ledakan yang keras, langit runtuh dan bumi retak. Ribuan sambaran petir jatuh, dan orang-orang di bawahnya gemetar. Orang-orang dari suku manusia surgawi juga menjadi pucat. Sial! Dia mematahkan telapak tangan roh raksasa itu. Nak! Kamu mendekati kematian! Raja Langit Kecil sangat marah. Meskipun telapak tangan raksasa itu tertusuk, namun tidak hilang. Tak hanya itu, lima unsur logam, kayu, air, api, dan tanah juga muncul di kelima jari tersebut. Apakah menurut Anda hanya Anda yang bisa menggunakan kekuatan lima elemen? Kamu terlalu naif untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi di hadapanku. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menyatu dengan langit dan bumi. Telapak tangan lima elemen yang menakutkan muncul di langit. Aura yang dipancarkannya membuat semua orang gemetar ketakutan. Dengan ledakan keras, telapak tangan lima elemen bertabrakan dengan pedang lima elemen. Keduanya menghasilkan suara yang menggemparkan. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Para saint dan saintes di bawah berseru. Beberapa pembangkit tenaga listrik generasi tua bahkan terkejut. Telapak tangan kelima elemen itu terlalu menakutkan. Apakah itu telah melampaui istana lima elemen? Itu benar. Pembangkit tenaga listrik istana lima elemen juga memiliki ekspresi jelek. Mereka mengembangkan seni lima elemen. Namun, mereka menemukan bahwa kekuatan lima elemen yang ditampilkan oleh Raja Langit Kecil bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan mereka. Apakah ini kekuatan suku manusia surgawi? Itu terlalu mengerikan. Orang-orang dari istana lima elemen gemetar, tapi segera, mereka mencibir. Semakin kuat Little Sky King, semakin berbahaya Lin Suan. Yang terbaik adalah membunuhnya. Benar saja, dalam sekejap, pedang lima elemen bergetar di bawah telapak tangan lima elemen. Bahkan lampu di atasnya redup. Anda ingin bersaing dengan saya dalam kekuasaan langit dan bumi. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Raja Langit Kecil sangat kuat. Apakah begitu? Izinkan saya memberitahu Anda hari ini. Ada semacam kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya yang ganas, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung. Kekuatan jiwa pedang naga besar melonjak. Tiba-tiba, pedang redup dari lima elemen mengeluarkan cahaya terang, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, pedang lima elemen terlempar. Apa, pedang lima elemennya masih bisa meningkatkan kekuatannya? Orang-orang di sekitar kaget. Orang-orang dari istana lima elemen hampir berlutut. Karena kekuatan lima elemen yang ditampilkan Lin Suan sekarang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Little Sky King. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa melampaui Little Sky King? Orang-orang dari istana lima elemen berteriak dengan gila. Little Sky King memuntahkan darah dan terbang mundur. Darah mengalir dari sudut mulutnya, menodai armor spiritualnya menjadi merah. Ah! Nak, kamu pantas mati. Raja Langit Kecil meraung. Sayap kekuatan spiritual di punggungnya mengepak, dan dia menghilang dalam sekejap. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengubah posisinya dan menghindar. Namun, kali ini, Raja Langit Kecil jelas menggunakan teknik rahasia, jadi kecepatannya lebih cepat dari perkiraan Lin Suan. Suara mendesing. Dia muncul di samping Lin Suan. Pedang spiritual di tangannya berubah menjadi cahaya ilahi dan langsung menebas. Bang! Pedang ini menebas tubuh Lin Suan dan menghempaskan Lin Suan. Ruang di langit juga hancur. Namun, masih belum ada darah yang mengalir di langit. Hal ini membuat semua orang tercengang. Fisik seperti apa ini, itu terlalu kokoh. Dia menerima serangan langsung dari Little Sky King dan tidak terluka. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Raja Langit Kecil meraung. Rambut putihnya berkibar, dan sayap kekuatan spiritual di punggungnya berkembang dengan cahaya yang tiada taraf. Dia melintas dengan kecepatan ekstrim. Untuk sesaat, ribuan sosok muncul di langit, masing-masing melancarkan serangan dingin yang menggigit. Garis cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Lin Suan. Saya Raja Langit Kecil, saya harus menekan semuanya. Anda sama sekali bukan tandingan saya. Suara arogan itu membuat semua orang gemetar. Mereka merasa tidak bisa menolak. Pada saat ini, sosok Raja Langit Kecil ada di mana-mana, baik di langit maupun di tanah. Dan masing-masing angka ini sangat menakutkan. Mereka langsung menenggelamkan Lin Suan. Terima kasih telah menonton!